Pemirsa pasca kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat, sebuah korban tewas dan luka akibat kecelakaan maut di turunan Nemensubang, Jawa Barat, sudah dipulangkan pagi tadi. Proses pemulangan dilakukan secara beriringan, sebanyak 47 ambulans diturunkan. Keluarga pun histeris saat proses pemulangan jenazah. Salah satu anak korban histeris saat orang tuanya akan dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Sang anak menginginkan agar proses pemulangan kedua orang tuanya yang menjadi korban agar dilakukan bersamaan. Dalam proses pemulangan jenazah ini, petugas menyiapkan sebanyak 44 mobil ambulans. 30 di antaranya merupakan kendaraan dari Pemko, Tangerang Selatan. Selain memulangkan 27 jenazah, petugas juga memulangkan atau merujuk korban luka ke Rumah Sakit Sari Asi, Tangerang Selatan. Kecuali dua korban luka masih dirawat karena kondisinya kritis. Ada 27 yang meninggal. Untuk yang korban luka? Untuk yang korban luka ada 18 yang sekarang masih ada di IGD. Kemudian juga termasuk dua lagi yang belum memungkinkan karena kondisinya untuk dipindahkan. Sebuah korban tewas dan luka di bawah korban sakit Sari Asi Tangsel untuk dilakukan pemulasaran bagi korban tewas dan perawatan bagi korban luka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan, Juanda, Tim Ainus memberitakan.